Meskipun awalnya komplek pemakaman Belanda ini dikhususkan untuk menguburkan orang-orang Belanda dan Eropa, namun akhirnya, seiring berjalannya waktu, komplek pemakaman Belanda ini boleh menguburkan orang-orang pribumi, tapi hanya ada dua orang pribumi yang dimakamkan di sini. Selebihnya, orang-orang yang dimakamkan di komplek pemakaman Belanda ini adalah orang-orang yang punya nama besar, diantaranya adalah pastor, arsitek, dan juga tokoh militer dari bangsa Belanda. Dan tentu saja orang-orang biasa dari kalangan Belanda dan Eropa. Sejak tahun 1977, komplek pemakaman Belanda ini diresmikan sebagai museum Taman Prasasti, lalu kemana jasad-jasad yang pernah dimakamkan di sini? Jenasah yang pernah dimakamkan di komplek pemakaman Belanda ini ada yang sudah dibawa pulang ke negeri asalnya, dan beberapa sudah dipindahkan ke pemakaman Belanda yang lain, salah satunya dipindahkan ke Ereveld Menteng Pulo. Meskipun demikian, masih ada satu jenazah orang Belanda yang tertinggal di pemakaman ini, dan belum diketahui jelas asal-usulnya. Entah dari mana awalnya, makam orang Belanda yang masih misterius ini dikeramatkan oleh sebagian warga. Dan dikabarkan, makam misterius ini punya khasiat tertentu. Di bagian akhir video, saya mencoba mitos tersebut, tapi sayang, saya digagalkan sesuatu. Ih, takut. Di belakang kita ini sekarang ada prasastinya dokter H.F. Rohl, sang pendiri Stovia. Atau kalau yang belum tahu, sedikit aja saya kasih tahu Stovia itu adalah sekolah kedokteran di jaman Hindia Belanda ya. Jadi sekolah Stovia itu mendidik para pribumi untuk menjadi dokter, tapi bukan sepenuhnya jadi dokter. Enggak, jadi hanya sebatas mantri aja. Karena di Batavia waktu itu terjadi wabah penyakit, dan untuk mendatangkan dokter dari Belanda langsung itu biayanya mahal. Saya pernah bikin vlog di Stovia, videonya kalian bisa lihat di atas ini. Dan sekarang ayo kita lihat lagi ke dalam, lebih masuk lagi ke dalam ya. Seingat saya, makam inilah satu-satunya makam yang berbentuk mausoleum yang terdapat di Museum Taman Prasasti Jakarta ini. Dulunya makam ini berisi dari keluarga AJW Vandelden. Dikabarkan keluarga Belanda ini punya hubungan dengan suatu organisasi. Makam yang ada di belakang kita ini, dulu sebetulnya boleh dimasukin sama pengunjung ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang tertutup untuk pengunjung ya. Mungkin karena pengunjungnya banyak yang buang sampah atau gimana gitu kan. Jadi akhirnya udah nggak boleh lagi. Tahun 2018 saya pernah ke sini, memang waktu itu saya pernah masuk sih ya ke dalamnya. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Atau kita ngintip aja ya, kalau ada yang belum tahu dalamnya kayak apa yuk kita ngintip aja. Yuk kita coba lihat ke dalam. Kita ngintip aja ya. Ya sekarang dipakai buat penyimpanan Nissan aja sih ya. Dulunya ini makam, tapi sekarang udah dipakai ya buat penyimpanan aja sih. Gitu ya. Oke, mantap teman-teman. Sekarang kita keluar. Menir Van Delden adalah seorang juru tulis di masa kompeni VOC Belanda. Dia ditugaskan di wilayah Maluku sebelum akhirnya dipindah tugaskan ke Batavia hingga akhir hayatnya. Van Delden dan keluarganya ini aktif dalam organisasi Freemason. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa masuknya Freemason ke Indonesia memang banyak dibawa oleh orang-orang Belanda. Dan kebetulan keluarga dari Menir Van Delden ini adalah anggota yang aktif dalam kegiatan Freemason tersebut. Maria Magdalena adalah keluarga Van Delden yang paling aktif dalam organisasi tersebut. Ya bisa dibilang Maria Magdalena ini adalah dedengkot dari kegiatan Freemason yang diikuti keluarga Van Delden. Nah teman-teman ayo kita tinggalkan dulu keluarga Van Delden tadi. Sekarang kita akan masuk lebih jauh ke dalam lagi tepatnya ke area belakang dari Museum Taman Prasasti ini. Nah teman-teman ternyata di bagian belakang ada juga makam yang pindahan dari pemakaman Gereja Belanda Baru yang ada di Kota Tua sekarang. Itu ada tulisannya HK ya nomor 28. Saya tuh lupa makamnya Jan Pietersunkun itu nomornya berapa ya. Jangan-jangan dipindah juga kan disini. Karena ada beberapa artikel juga yang menyebutkan bahwa makam Jan Pietersunkun juga dipindahkan ke pemakaman yang sekarang kita datangi ini. Cuma ya itu kebenarannya masih diragukan ya. Nah teman-teman sekarang saya masih ada di bagian paling belakang. Nih kalau saya lihat sih di bagian belakang ini ya Prasasti-Prasastinya kayak agak-agak sedikit nggak terawat gitu ya. Karena warnanya udah agak coklat-coklatan. Beda sama yang di bagian yang agak depan tadi sampai di tengah. Ya cuma ini aja nih yang bagian ini agak-agak coklat gitu. Kita masih menelusuri keindahan-keindahan atau pesona dari museum Prasasti ini yang dulunya adalah pemakaman untuk kaum Belanda dan juga Eropa. Ini adalah tokoh kedua yang akan saya ceritakan secara singkat dalam konten kali ini. Prasasti seorang pastor yang pernah berjasa besar di Batavia yang bernama lengkap Hendrikus van der Grinten. Pastor van der Grinten erat kaitannya dengan anak-anak Indo di Batavia yang terlantar. Kok bisa ya? Mungkin selama ini kita punya pemikiran yang salah tentang orang Indo. Selama ini kita mengira bahwa orang Indo bisa hidup enak di zaman penjajahan. Mereka bisa bersekolah dengan layak dan juga dinilai strata sosialnya lebih tinggi karena salah satu orang tua mereka ini berasal dari Belanda ataupun Eropa. Tapi ternyata tidak semua orang Indo bisa hidup enak di zaman penjajahan. Karena justru keberadaan orang Indo sempat menjadi masalah yang cukup serius terutama di Batavia. Kita semua tahu bahwa sejak zaman VOC Belanda banyak banget terjadi praktek pergundikan, perbundakan maupun prostitusi. Ketiga hal tersebutlah yang berandil besar terhadap lahirnya kaum Indo di Hindia Belanda. Karena mayoritas orang-orang Belanda hanya ingin memuaskan nafsunya saja maka banyak anak-anak yang lahir dari hubungan ini yang terlantar. Oleh karena itulah akhirnya Pastor Van Der Grinten terketuk hatinya untuk membantu kaum Indo yang terlantar ini. Pastor Van Der Grinten mengumpulkan anak-anak Indo yang terlantar ini guna diperhatikan kesejahteraannya, pendidikannya, maupun kesehatannya. Kasih sayang Pastor Van Der Grinten terhadap anak-anak terukir dalam prasastinya. Di dalam prasasti Pastor Van Der Grinten terukir atau tergambar perjuangan beliau selama mengasuh anak-anak Indo yang terlantar dalam suatu wadah yang kita sebut dengan panti asuhan. Hingga akhirnya, singkat cerita, Pastor Van Der Grinten berhasil mendapatkan lokasi tetap untuk panti asuhan yang dirintisnya, yang sekarang kita kenal dengan Yayasan Vincentius. Mumpung juga masih saya ada di sini, seingat saya di sini tuh ada replika batu nisannya Peter Erberfeld. Waktu zaman company itu kan dia mendapat hukuman pecah kulit ya, jadi masing-masing tangan dan kakinya ditarik sama 4 ekor kuda ke arah yang berbeda-beda. Jadi tangan dan kakinya ya mohon maaf jadinya putus gitu. Jadi pihak VOC company itu menghukum Peter Erberfeld dengan begitu beratnya, tujuan VOC itu ngasih warning gitu ke masyarakat, baik itu warga Eropa yang ingin melawan VOC, apalagi warga peribumi kayak kalian gitu ya. Supaya masyarakat itu jangan ada yang berani melawan kekuasaan VOC yang berkuasa pada saat itu ya. Sekedar informasi aja, monumen Peter Erberfeld yang aslinya itu masih ada, sampai sekarang masih ada di Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahila. Coba di bagian belakangnya deh, waktu itu saya terakhir kan kesana ke Museum Fathahila. Saya karena udah kesorean jadi nggak sempet untuk melihat-lihat bagian belakang. Batu nisan aslinya si Peter Erberfeld ini berhasil nih diselamatkan ceritanya dari serbuan tentara Jepang. Waktu tentara Jepang masuk yang berbau-bau Belanda gitu kan, sebagian besar kan dihancurin ya. Nah, beruntungnya prasasti Peter Erberfeld itu berhasil diselamatkan dan ditaruh di bagian belakang dari Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahila sekarang gitu ya. Saya ada yang kelewat tadi, disini juga ada prasastinya Suhok Gi. Kalian juga semua pasti taulah Suhok Gi itu siapa gitu ya. Dia adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa yang tergolong vokal pada zamannya. Suhok Gi tidak segan-segan mengeluarkan kritik pedas terhadap pemerintah yang dinilainya atau terbukti tidak berpihak kepada rakyat. Ataupun juga gaya pemerintah yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa. Salah satunya, Suhok Gi pernah mengkritik gaya kepemimpinan Soekarno yang memang pada masa demokrasi terpimpin gaya kepemimpinan Pak Soekarno cenderung diktator. Begitu juga pada masa Orde Baru, Suhok Gi tidak segan-segan mengkritik kepemimpinan Soeharto kala itu. Itu semua murni dilakukan oleh Suhok Gi dan kawan-kawannya atas dasar kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia dan juga masa depan bangsa. Sampai akhirnya Suhok Gi harus meregang nyawa tahun 1969 dalam pendakiannya ke Gunung Semeru. Dan juga di sini teman-teman ada prasastinya Miss Ribut, seorang pemain opera gitu atau teater ya. Saya lupa, aduh kenapa jadi ngeblink gitu sih. Ya pokoknya terkenal gitu ya, seniman yang terkenal ya. Miss Ribut juga dimakamkan di sini. Nah teman-teman, inilah dia makam Kapten Yas yang dikabarkan jasadnya masih ada atau tertinggal di Museum Prasasti Jakarta ini. Karena jasad Kapten Yas tertimpa pohon besar, oleh karena itu jasadnya sulit untuk dipindahkan. Tapi sebenarnya sosok dari Kapten Yas ini masih simpang siur, bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa sosok dari Kapten Yas hanyalah fiktif belaka. Mungkin karena faktor masih serba misterius inilah, akhirnya orang Indonesia selalu mengkait-kaitkan makam ini dengan hal-hal yang gaib. Dan entah dari mana awalnya, makam ini dipercaya mempunyai khasiat tertentu. Berhubung saya masih ada di makamnya Kapten Yas nih ya, saya coba minta apa ya, yang diberitain sih kesuburan. Ada juga hal yang lainnya gitu, yang dipercaya masyarakat khasiatnya dari makamnya Kapten. Cuma saya lupa gitu, yang paling saya ingat tentang kesuburan. Coba saya minta, Kapten, apakah abis dari sini saya bisa subur gitu kan? Aduh, tapi anak saya udah banyak lagi. Saya minta ini aja, minta ganteng, Kapten. Saya minta ganteng gitu kan? Tapi ya mohon maaf nih, kayaknya saya udah ganteng gitu dari lahir. Aduh. Maksud saya tuh menyampaikan seperti ini. Jadi jangan sampai meminta berkah, meminta kesuburan atau apapun itu. Jangan ke makam-makam seperti ini. Ya kita memintanya ke Tuhan aja gitu loh ya. Kan sumber segala-segalanya itu kan Tuhan. Kapten, saya lanjut lagi ya, Kapten. Komplek pemakaman Belanda ini kita diajarkan untuk menjalani kehidupan kita pada masa kini. Mulai dari kesetiaan kita kepada pasangan kita sampai maut memisahkan, rasa cinta tanah air, persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, kemurnian untuk perjuangan bagi bangsa dan negara Indonesia, sampai jangan percaya yang namanya tahayul kita dapatkan pelajaran itu di pemakaman Belanda ini. Nah teman-teman semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih para subscriber yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Bye.